Selamat jumpa kembali di Belajanesia Channel Sekarang kita melanjutkan tutorial kita membuat banner ramadhan Menggunakan AI tampilannya seperti ini Teman-teman nanti kita akan bagikan filenya ada di durasi ke 3 menit Silahkan di download teman-teman kita langsung saja pada tutorialnya Seperti biasa teman-teman kita ambil dulu disini File terus dipilih new Setelah itu silahkan dipilih disini satuannya Untuk sementara kita pilih dulu cm Untuk lebarnya kita pilih 30 cm Sedangkan untuk tingnya kita buat 10 cm Ini adalah ukuran yang kecil ya Teman-teman nanti kalau diperbesar boleh dengan ukuran dengan dimensi yang sama Seperti 300 cm ke 100 cm Kalau sudah tekan oke teman-teman Oke seperti itu ini untuk bannernya ukurannya sudah ready Selanjutnya sekarang kita buat satu buah rectangle Seperti ini oke Kita drag saja Iya seperti itu Kita sudah punya satu teman-teman Selanjutnya kita buat satu buah two point line ya Atau disini line segment tool ya Kalau di illustrator Kita drag saja ke bagian kiri seperti ini Oke Bentuknya menyudut ya teman-teman Maksud saya miring ya Mojok ke sebelah kiri Kalau sudah teman-teman Kita zoom dulu ya Ditekan Z lalu kita zoom Seperti itu Lalu ditekan plus ya Atau ditekan plus disini Atau ditambah ada add anchor point ya Jadi kita tambahkan plus disini ada Tiga ya Tiga point Oke Disini teman-teman sebelum ditambahkan Jangan terlalu miring ya Oke Terus kita tambahkan dengan tanda plus Disini kita tambahkan sekitar tiga ya Ini satu Dua Terus tiga Seperti itu Setelah itu teman-teman gunakan disini ada direction selection ya Kita klik dulu Lalu kita drag Oke Jadi bentuknya Seperti ini Teman-teman Ada yang keluar atau memojok Kita juga bisa diatur untuk kemiringannya Oke Disini juga teman-teman bisa diatur Kalau mau dilebihkan Kita bisa menambahkan kembali Pada pointnya Seperti itu Terus bagiannya ini Tekan tanda minus Ini bisa dikurangi Itu jadi Caranya Tapi tetap dengan Tidak mengganggu kemiringan Antara garis yang atas Dengan garis yang bawah Seperti itu Kita tambahkan Mendapatkan file Silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Dulu untuk file nya Teman-teman Oke Seperti ini Kalau sudah Sekarang kita Duplikat dulu Bagian yang ini Kita ini hanya sekedar jaga-jaga saja Kalau terjadi Kesalahan Nanti kita bisa Menggunakannya lagi Oke Kalau sudah Sekarang bagian yang ini Kita Outline Kita ubah menjadi object Kita pilih Disini ada expand Terus checklist keduanya Fill and stroke Dan ditekan Oke Seperti itu Ini sudah Teman-teman bisa dilihat Ini sudah menjadi fill Dan kita masuk dulu Pada bagian bawah Disini Kita Di drag dulu Kita seleksi Keduanya Terus pada bagian Pathfinder Disini ada Bagian divide Kita pilih divide Maksudnya Untuk memotong Kita ungroup dulu Ini teman-teman Semuanya jadi terpotong Oke Seperti itu Jadi kita tidak usah Memotong Menggunakan object yang lain Ini langsung dipotong Oke Kalau sudah Teman-teman Sekarang kita ubah dulu Untuk background nya Disini Kita seleksi dulu Yang kedua Supaya nanti Itunya sama Stylenya Kita group Klik kanan Di group Terus dipilih Disini ada Gradasi Untuk warna outline nya Kita hilangkan dulu Disini klik Terus Tekan Non Oke Seperti itu Setelah itu Kita pilih saja Gradasi Teman-teman bisa dilihat Ini gradasinya sudah Kita ganti menjadi Radial Disini bisa dilihat Untuk radial nya Ini ada dua lingkaran Karena ini sudah satu group Kita bisa disatukan lingkaran nya Menggunakan Gradient tool Kita tarik saja Di tengah Seperti itu Sambil ditekan shift Otomatis Ini Bentuknya Menjadi satu Pusatnya disini Seperti itu Selanjutnya Teman-teman Kita ganti Warnanya Disini Kita ganti Jangan grayscale Tapi bisa menjadi RGB Di RGB Di RGB Kodenya Sudah saya Dicat Ditatat Ada 1D 25 30 Kita tekan Enter dulu Ini untuk Warnanya Teman-teman Ini kita Drag dulu Seperti itu Bagian belakangnya Kita drag Kita klik Terus Kita drag Bagian yang hitam Kita buang Oke Seperti itu Kalau sudah Teman-teman Bagian yang ini Kita Tambahkan Untuk kecerahannya Bisa dilihat Disini Menjadi Bertambah Ini Kita balikan saja Jadi warna yang gelapnya Ada di pinggir Kita klik saja Oke Seperti itu Teman-teman Ini juga masih bisa diatur Oke Ini dua objek Tetapi Untuk Style Itu Style Gradesnya Yang sama Di Tengah-tengah Oke Ini bisa kita Ungroup Ini Style Ini juga tidak Berbisa Tetap menjadi Satu Selanjutnya Bagian yang tengah Kita Buat Satu buah Gradasi Emas Teman-teman Bisa menggunakan Palet warna Disini Ada di swatch Terus Kita pilih Lalu Ada Metal Kita klik Metal Dan disini Ada Beberapa warna Metal Warna logam Atau warna Emas Yang Bisa Digunakan Teman-teman Caranya Cara Menggunakannya Munculkan dulu Untuk Tab Gradientnya Terus kita Naikkan ke atas Jadi tinggal Di drag Saja Oke Ini sudah bisa Dilihat Teman-teman Untuk Gradasinya Kita buang Dan Di drag Saja Untuk Gradasi Yang kita Butuhkan Oke Seperti itu Bisa dilihat Teman-teman Dan Gradasi Yang ini Kita pilih Linear Saja Supaya Tampilannya Tidak melingkar Seperti itu Kita tekan G Disini Tool Gradasi Lalu Ditarik Seperti itu Oke Teman-teman Ini bisa Kita buatkan Silang Disini Kita tarik Seperti yang Tadi Oke Seperti itu Dan Untuk Warnanya Ini juga Sama Ini tinggal Dipilih Saja Ditarik Saja Untuk Warna Emas Style Warna Emas Teman-teman Silahkan Bisa Digunakan Sesuai Dengan Selera Baik Itu Warna Emas Yang Kekuning Kuningan Atau Warna Emas Yang Kekoklat Coklatan Oke Kalau Sudah Teman-teman Pada Bagian Yang Emas Ini Ini Kita Kita Buat Style Bayangan Caranya Ada Di Efek Terus Dipilih Stylize Lalu Dipilih Drop Shadow Pada Bagaian Drop Shadow Ada Preview Seperti itu Ini Sudah Dilihat Kita Bisa Diatur Teman-teman Untuk Jaraknya Dan Ini Untuk Blurnya Oke Seperti itu Dan Ini Untuk Setting Setingannya Untuk Settingan Drop Shadow Biasanya Sudah Multiply Supaya Warnanya Itu Memang Bagus Untuk Warna Hitam Hitam Sekali Karena Setting Multiply Kita Tekan Oke Saja Dulu Oke Yang Ini Kita Simpan Dulu Di Tab Dan Selanjutnya Kita Buat Masukkan Model Ya Teman-teman Di Bagian Ini Oke Selanjutnya Kita Drag Saja Disini Ada Bahan Dan Model Ya Ini Untuk Model Dan Ini Untuk Bahan Model Saya Ambil Dari Unplash Gemal Gratis Nanti Teman-teman Bisa Digunakan Untuk Model Masing-masing Oke Setelah Itu Teman-teman Yang Ini Kita Pisahkan Dulu Nanti Untuk Background Dan Yang Ini Kita Simpan Ke Bagian Bawah Caranya Menggunakan Control Shift Kurung Kurawal Kiri Seperti Itu Ini Kita Drag Dulu Kita Perkecil Oke Kalau Sudah Teman-teman Bagian Yang Background Yang Ini Kita Tarik Ke Atas Dulu Kita Duplikat Dengan Alt Lalu Diganti Dengan Warna Putih Ini Berfungsi Untuk Nanti Mencerahkan Gambar Seperti Itu Dan Yang Ini Bisa Dilihat Teman-teman Ini Adalah Background Untuk Foto Kita Seleksi Keduanya Lalu Di Mac Clipping Mesh Bisa Dilihat Ini Sudah Masuk Dan Yang Ini Kita Turunkan Kembali Ke Bawah Lalu Style Teman-teman Karena Warna Putih Supaya Lebih Cerah Jadi Gini Kita Kurangi Saja Teman-teman Untuk Style Oppositenya Atau Mungkin Teman-teman Bisa Menambahkan Dengan Style Overlay Supaya Lebih Natural Kalau Menggunakan Style Overlay Disini Kita Bisa Menggunakan Warnanya Menjadi Lebih Cerah Oke Yang Tadi Kita Masuk Dulu Pada Tap Appearance Ini Menjadi Hilang Teman-teman Nah Disini Bisa Kita Tambahkan Walaupun Ditambahkan Untuk Oppositenya Itu Tidak Akan Terlalu Menimpah Warna Putih Bahkan Menjadi Lebih Cerah Seperti Itu Oke Itu Untuk Background Dan Untuk Modelnya Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Tahap Disini Membuat Background Dari Gambar Masjid Untuk Faktor Masjid Ini Kita Buat Sendiri Nanti Teman-teman Akan Kita Buat Dengan Video Terpisah Untuk Membuatnya Supaya Tidak Terlalu Lama Ini Kita Tracing Dan Bahannya Bahkan File Kita Nanti Bagikan Kita Tracing Dipilih High Fidelity Foto Tunggu Dulu Beberapa Saat Si Illustrator Itu Akan Men Tracing Mengubah Gambar Bitmap Menjadi Gambar Faktor Seperti Itu Kalau Sudah Teman-teman Kita Expand Dulu Setelah Itu Pada Bagian Ini Kita Ungroup Maka Otomatis Ini Akan Terpotong Potong Seperti Itu Oke Kalau Sudah Teman-teman Pada Bagian Putih Yang Ini Kita Akan Dipotong Jadi Belakang Itu Menjadi Bolong Atau Transparan Caranya Teman-teman Tinggal Diseleksi Saja Semuanya Setelah Itu Disini Pilih Saja Divide Oke Setelah Dipilih Divide Kita Ungroup Teman-teman Disini Otomatis Objeknya Menjadi Bolong Kita Pilih Dulu Atau Kita Juga Bisa Dipilih Saja Warna Yang Hitam Jadi Belakangnya Sudah Memang Bolong Seperti Itu Oke Warna Putih Sebentar Ada yang Tertinggal Disini Yaitu Ini Tertinggal Ini Juga Sama Oke Kalau Sudah Ini Masih Ada Yang Tertinggal Juga Oke Sebentar Kita Pilih Lagi Oke Ini Sudah Ada Semuanya Sudah Complete Kita Pilih Ini Masih Ada Di Bagian Atas Ternyata Teman-teman Oke Tinggal Kita Group Dulu Dengan Ctrl G Dan Kita Pisahkan Oke Bagian Yang Putih Ini Bisa Kita Buang Teman-teman Selanjutnya Selanjutnya Kita Drag Di Bagian Bawah Disini Kita Bisa Menggunakan Ada Align To Add Bot Kita Pilih Bawah Kita Pilih Kiri Kita Turunkan Tekan Shift Supaya Tidak Distorsi Lalu Kita Gunakan Warnanya Yang Ada Di Gradasi Tekan I Dan Diklik Oke Seperti Itu Teman-teman Kita Cek Dulu Disini Tipenya Kita Jangan Dipilih Radial Kita Pilih Linear Saja Nanti Pada Bagian Masjidnya Disini Kita Bisa Disamakan Warnanya Ini Kita Buang Teman-teman Oke Seperti Itu Supaya Lebih Gelap Saja Oke Sebentar Kita Tambahkan Untuk Warna Gelap Ya Ini Juga Sama Kita Tambahkan Sedikit Ya Seperti Lihat Kontras Saja Ya Selanjutnya Teman-teman Kita Buat Satu Buah Pattern Ya Disini Kita Bisa Menggunakan Ellipse Tool Ya Kita Drag Dulu Disini Membuat Ellipse Tool Dengan Vertical Teman-teman Oke Seperti Ini Seterusnya Kita Yang Ini Kita Handle Simpan Di Tengah Oke Seperti Itu Kita Drag Dulu Sampai Ketengah Ini Terlalu Memanjang Terlalu Lebar Kita Kurangi Teman-teman Setelah Itu Disini Kita Pilih Ya Pada Stroke Kita Tambahkan Saja Atau Kita Bisa Ditukarkan Untuk Fill Ya Oke Seperti Itu Stroke Kita Tambahkan Dan Disini Style Kita Pilih Yang With Profile Satu Oke Kita Tambahkan Dulu Teman-teman Jadi Tampilannya Seperti Ini Ya Kalau Sudah Teman-teman Bagian Yang Ini Sebentar Kita Tambahkan Sedikit Dan Kita Ubah Menjadi Object Caranya Object Lalu Pilih Expand Oke Kita Buat Melingkar Teman-teman Caranya Kita Bisa Menggunakan Rotet Tool Disini Ada Rotet Tool Atau Ditekan R Seperti Itu Terus Tekan Alt Tekan Alt Disini Simpan Pada Core Kita Klik Saja Seperti Itu Teman-teman Disini Ada Pengaturannya Ada 45 derajat 45 derajat Kesebelah Kiri Menjadi Berbelok Kita Pilih Copy Seperti Ini Oke Dan Bisa Diulangi Dengan Ctrl D Otomatis Ini Akan Memang Melingkar Sebanyak 8 1 2 3 4 1 2 3 4 Jadi Bentuknya Seperti Ini Oke Teman-teman Ini Bisa Kita Group Ya Ctrl G Saja Seperti Itu Atau Kita Juga Bisa Disatukan Menggunakan Disini Ada Unit Ya Oke Ini Sudah Teman-teman Ini Sudah Menjadi Unit Selanjutnya Kita Perkecil Saja Dulu Seperti Biasa Sekarang Kita Buat Pattern Dari Kiri Ke Kanan Sampai Mengisi Bentuk Dari Background Yang Bagian Bawah Disini Kita Turunkan Saja Dulu Oke Teman-teman Bisa Disimpan Disini Oke Kita Simpan Dulu Di Pojok Kanan Atas Lalu Pojok Kanan Kiri Oke Ini Bisa Disesuaikan Untuk Bentuk Bansu Saya Besarnya Selanjutnya Kita Duplikat Kesini Dengan Ukuran Yang Sama Caranya Kita Bisa Menggunakan Move Tool Kita Gunakan Drag Kesebelah Kanan Terus Tekan Shift Dan Alt Sekali Lagi Drag Kesebelah Kanan Tekan Shift Dan Alt Sampai Ada Garis Hijau Seperti Itu Kalau Sudah Lepas Untuk Klik Nya Atau Drag Nya Oke Lalu Tekan Ctrl D Oke Ini Akan Menjadi Berulang Terus Menerus Tekan Saja Ctrl D Terus Sebentar Kita Perkecil Perkecil Dulu Oke Seperti Ini Teman Teman Jadi Terus Kita Drag Saja Oke Jadi Ini Sudah Mengisi Kedalam Pattern Atau Kedalam Fill Kalau Dirasa Terlalu Besar Teman Teman Bisa Diseleksi Dulu Disini Kita Perbesar Oke Iya Seperti Itu Kalau Dirasa Sudah Cukup Kita Bisa Buang Bagian Yang Selebihnya Oke Seperti Itu Sekarang Tinggal Kita Buat Pattern Ke Bagian Bawah Kita Sorot Dulu Iya Seperti Itu Terus Bagian Ini Tidak Diseleksi Kita Group Seperti Yang Tadi Teman Teman Tekan Disini Move Tool Terus Kita Drag Ke Bagian Bawah Oke Sampai Tekan Drag Dan Art Terus Ship Sampai Keluar Warna Hijau Seperti Itu Untuk Ukurannya Lepaskan Ship Dan Tekan Ctrl D Beberapa Kali Hingga Pattern Masuk Oke Teman Teman Seperti Ini Kita Seleksi Semuanya Lalu Digroup Ctrl G Fada Fill Disini Kita Bisa Ngikut Sebentar Kita Bisa Ngikut Ke Bagian Yang Di Belakang Tekan I Lalu Ditekan Bagian Bawah Oke Seperti Itu Fill Jadi Ngikut Teman Teman Disini Bisa Kita Drag Untuk Warnanya Menggunakan Gradient Tool Kita Drag Saja Seperti Itu Oke Kita Cek Teman Teman Ini Warnanya Sudah Ada Sudah Kelihatan Untuk Pattern Kita Simpan Di Tengah Oke Atau Kita Juga Bisa Dibalikan Untuk Gradasinya Oke Ini Juga Bisa Seperti Itu Teman Teman Nanti Disesuaikan Yang Penting Terlihat Kontras Saja Bisa Terlihat Untuk Pattern Seperti Ini Oke Teman Teman Selanjutnya Yang Ini Kita Turunkan Dulu Setelah Itu Bagian Background Yang Ini Kita Duplikat Ctrl C Ctrl F Supaya Kelihatan Kita Putihkan Dulu Kita Naikkan Ke Bagian Paling Atas Karena Ini Akan Digunakan Untuk Clipping Mesh Yang Ini Kita Ketengah Sebentar Hanya Yang Ini Saja Kita Ketengah Sari Ini Jadi Terbawa Harusnya Di Ungroup Berarti Ungroup Dulu Ada Yang Tertinggal Oke Kita Ctrl G Dan Kita Simpan Di Bagian Tengah Ini Pilih Jangan Radial Kita Pilih Linear Saja Oke Gradasinya Kita Atur Lagi Kita Pilih Bagian Warna Putih Yang Di Atas Dan Dipilih Bagian Pattern Teman Teman Terus Diklik Kanan Dan Diklip Pink Mesh Ini Otomatis Masuk Teman Teman Setelah Itu Sekarang Tinggal Kita Masukkan Deskripsi Dan Sosial Media Teman Teman Bisa Menggunakan Disini Ada Text Tool Ini Tinggal Ditulis Saja Untuk Warabannya Ramadan Dan Untuk Deskripsinya Karena Ini Hanya Template Teman Teman Saya Sudah Disiapkan Untuk Dikopas Karena Untuk Text Tool Mudah Saja Teman Teman Tinggal Ditulis Oke Saya Kopas Saja Mohon Ijin Teman Tidak Bermaksud Apapun Supaya Lebih Cepat Saja Disini Untuk Paling Admin Hanya Menjelaskan Jenis Pond Saja Oke Disini Untuk Marhaban Ya Ramadan Ini Pond 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 Dari Google Pond Teman Teman Ini Sedikit Berbeda Dengan Aplikasi Yang Lain Di Bagian Tulisan Pond Itu Kalau Kita Mau Menggunakan Gradasi Ini Sudah Tidak Dalam Bentuk Pond Tetapi Sudah Dalam Bentuk Objek Atau Bentuk Pad Seperti Itu Untuk Pond Karena Di Illustrator Untuk Menggunakan Warna Emas Seperti Ini Tidak Bisa Kecuali Sudah Diganti Menjadi Bentuk Objek Seperti Ini Itu Baru Bisa Ketika Kita Klik Kembali Seperti Itu Jadi Mohon Ijin Disini Sudah Tidak Berbentuk Pond Lagi Harus Menjadi Bentuk Pad Karena Ini Di Illustrator Mungkin Aturannya Seperti Yang Saya Tahu Di Sebelah Kanan Disini Kita Menggunakan Social Media Tiga Saja Nanti Bisa Ditambahkan Oke Teman Teman Itu Dulu Sepertinya Untuk Tutorial Kali Ini Mohon Maaf Bila Ada Gambar Yang Tidak Sama Atau Ada Langkah Yang Tertinggal Atau Mungkin Cara Yang Tidak Bisa Dibengerti File Kita Akan Bagikan Yang Terlihat Di Thumbnail Youtube Kita Terima Kasih Mudah-mudahan Berenfahat Salam Belajar Nesia Channel